Intro Ternyata kalau kerja di rumah itu katanya enak, tapi ternyata enggak loh Masa sih? Iya, jadi malah lebih capek Kenapa? Karena ngurusin anak juga Dan kerjaan kerjar-kejar juga kan Gue harus menelesaikan kerjaan gitu kan Belum ngurusin yang lain-lain, misalnya ada yang bocor, ada apa gitu kan Membersihin rumah juga gitu Jadi makin berat ternyata ya kalau di rumah itu ya Aduh, pegel-pegel badan ya Allah Ini sekarang berasa pegel-pegel nih? Pala pusing, pegel juga Yang enggak ada duit itu, pala pusing-pusing sebenarnya Pegel hati juga ya Pegel hati juga kadang-kadang Kadang-kadang kosong ya Benar, dia mau ngomelin istri ya kan Waduh, iya nih dan banyak juga masyarakat yang mungkin Kalau misalnya pegel-pegel tuh dikaitkan lagi dengan Covid Apakah misalnya pegel-pegel itu ada hubungannya dengan Covid Itu malah masyarakat semakin pusing dan juga harus diluruskan Nah kita juga pastinya ada gerakan-gerakan khusus nih untuk mengatasi pegel-pegel Nah sebelumnya kita udah kehadiran dokter Ibrahim Agung nih Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah sehat Temu lagi Ini kalau ketemu sama dokter Ibrahim ini pasti selalu ada solusinya Mudah-mudahan ada solusinya ya Ini dok, aduh, ini kan fakta atau mitos sih dok Ya Tubuh itu terasa pegel-pegel Itu karena terlalu lama work from home-nya gitu dok Oke, itu fakta Fakta dok? Betul Oh kok bisa begitu dok? Jadi memang berapa bulan belakangan mungkin kita kalau ke rumah sakit atau berhubungan dengan dokter mungkin takut ya Tapi sekarang-sekarang ini karena ternyata tidak terasa Tiga bulan sudah di rumah Bahkan tiga bulan lebih di rumah Itu malah gejala-gejala masalah otot, tulang, dan sendi semakin dirasakan Nah itu yang membuat ternyata orang merasa semakin terganggu Yang dikirainya betul tadi Kalau di rumah itu lebih santai ternyata malah semakin pegel-pegel Nanti saya coba contohkan kenapa sih bisa bikin begitu ya Nih misalnya nih, ini kan kursi ya Boleh Kak Bekti coba duduk disini Nah ini Kak Bekti pasti gimana nih biasanya kalau di rumah nih Kak Bekti Kalau di rumah emang pakai sofa nih kalau kerja Pakai sofa kan? Nah hampir semua juga gitu Kalau kerja biasanya orang juga pasti Nah makin seru makin unduk ya Betul Nah terus kemudian pegang laptop dan lain sebagainya Dan ini bukan cuma 5 menit 10 menit loh Biasanya berjam-jam Banyak orang yang mengeluhkan Di rumah itu kerjanya makin banyak Non-stop Bahkan gak ada jam kerjanya Jadi kita lihat posisinya Dengan posisi yang tidak tepat Dilakukan dalam waktu yang berjam-jam Otomatis otot itu akan kaku Oh gitu Juga dengan silah Berakannya pengen tau nih dok Seperti apa supaya kaku Apa namanya yang kaku-kaku itu Jadi lintur-lintur gitu Nah ini pemerintah juga pada pengen tau kan Pastinya ya jangan kemana-mana Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Hidup Sehat Nah itu dia Berarti memang harus ada peregangan-peregangan Yang kita wajib ketahui nih Kalau misalnya aku perhatiin Kak Bekti Biasanya kalau misalnya Mainan gadget itu emang makin lama makin turun Posisinya ya Ke kanan ke kiri Tiduran Tiduran Santai-santai Gak pegel itu ya dok Pasti pegel Oke sebelum saya jelasin gerakan Mungkin saya akan tunjukin dulu Gimana sih postur yang benar Karena biasanya orang posturnya itu gak benar Ada yang terlalu bungkuk Ada yang terlalu dongak Begitu juga ketika berdiri dan duduk Sekarang coba berdiri dulu ya Misalnya Kak Bekti sih Saya contohkan Kalau kita berdiri Idealnya Kita berdiri tegak Harusnya nih nempel ke tembok Nempel ke tembok Dengan bahu Menempel Kemudian bokong menempel Kepala menempel Dan tumitnya Kira-kira 5-10 cm Di depan temboknya Kalau kira-kira Tidak menempel Berarti posturnya gak bagus Kemudian yang kedua Yang harus kita lihat juga Kesegarisan antara Telinga Dengan pundak Dan dengan pahaknya Kadang-kadang orang Pundaknya terlalu maju ke depan Sehingga telinga lebih ke belakang Itu pasti akan membuat Otot-otot akan kaku Terumpah otot-otot Di daerah Punggungnya Nah Yang juga penting adalah Kalau postur ketika duduk Nih coba Kak Bekti disini Biasanya orang kan kerja duduk Di sofa ya Apalagi kemarin Work from home Idealnya harusnya duduk Di kursi yang memang Sesuai untuk bekerja Karena ini Kalau kita mau kerja 6 jam 7 jam sehari Akan tepat Yang pertama harus dilihat adalah Posturnya dulu Kalau kita taruh Komputer misalnya di depan Idealnya ini sejajar Dengan lapang pandang kita Jadi gak boleh terlalu di bawah Atau terlalu di atas Kalau terlalu di atas Kita dongak Di bawah kita akan nunduk terus Yang kedua adalah Tangan Tangan kita biasanya terlalu ke bawah ya Harusnya sedikit lebih ke atas Sehingga tidak terlalu membebankan Bahu dan juga Sikunya Yang ketiga Pinggangnya Kadang-kadang orang kerja begini Bungkuk ke depan Nah ini yang gak bagus Ini yang paling sering bikin sakit Harusnya tetap tegak Kerjanya tetap tegak Di awal rasanya kaku Tidak enak Tapi sebenarnya Nah itu ngeliatin layar ya Nah itu ngeliatin layar ya Matanya makin desket juga Nah kemudian ini juga yang penting adalah Ketinggian kursi Kadang-kadang orang senangnya kependekan Atau terlalu tinggi Sebenarnya harusnya Bekerja akan lebih kuat untuk kerja Dalam waktu lama Tanpa menimbulkan kaku dan pegal-pegal pada leher Oke ini mungkin perlu diketahui juga nih dok Ini berapa lama nih untuk posisi seperti ini Dan kalau misalnya udah pegal itu gimana? Nah idealnya sebenarnya Setiap 1 atau 2 jam Kita berdiri sedikit Kemudian melakukan stretching Peragangan Jadi kalau misalnya kita pegal ya Kita berdiri dulu Nanti yang stretching saya tunjukin pada saat duduk ya Cuman maksudnya 1 jam 2 jam Berdiri dulu Jangan stretching aja Keting aja gitu ya dok Ya Terketak-terketak Pada saat stretching gak apa-apa Yang penting jangan gitu paksakan Semuanya dikretak-kretakin gak usah Tapi kita stretching Kemudian kita bisa duduk Dan saya akan tunjukkan stretchingnya Nah yang paling bikin pegal Biasanya adalah di daerah Biasanya ada di daerah leher Dan kemudian pundak di atas Nah stretchingnya kita banyak Kelakukan gerakan untuk di leher Coba kaberti sekarang boleh nunduk ke depan Tangannya boleh taruh di belakang kepala Oke dorong ke bawah Maaf nih Oke bagus Dorong ke bawah Dan dihitung sampai dengan 6 hitungan Harus terasa namanya slightly discomfort Dan ini untuk menghilangkan Pegel-pegel pada leher ya dok ya Sampai ke pundak Sampai ke pundak Betul Karena ketika nunduk Kalau bener ada rasa tidak nyaman Itu berarti sudah betul gerakannya Tapi kalau hanya tertarik sedikit Itu belum betul Berarti harus semakin nunduk lagi ke bawah Diturunin lagi ya Ini yang pertama Kedua Ini dongak ke atas Nah ini berapa kali nih dok gerakannya? Ini kita bisa ulang 10 kali Tapi gak apa-apa Nantikan ke bawah 1 Ke atas 1 Ini dorong dagunya ke atas Coba kak Pakai tangan boleh Sampai ada rasa tarikan Enak Enak banget ya Dihitung ya Sampai 6 Setelah 6 Oke istirahat dulu Nah itu gerakan pertama adalah Nunduk dan dongak Nunduk Ya betul Sampai terasa tidak nyaman ya Ada sedikit tidak nyaman Kemudian gerakan kedua adalah Betul Oke Terus abis itu Dongak Ya dihitung sampai 6 Diulang boleh 10 kali Dok gerak silat Oke boleh sampai 10 kali ya Iya diulang 10 kali Oke berarti ini bisa Untuk pemirsa yang bekerja di rumah Ini ataupun di kantor Di kantor Karena kan memang sekarang Sudah kebiasaan baru Mungkin pemirsa juga jadinya kaget ya Jadinya di rumah Terus pindah ke kantor Tentunya harus stretching seperti ini Stretching betul Itu tadi yang pertama Kemudian yang kedua Kita nengok ke kanan Nengok ke kanan Oke tangannya tahan Di dagu sebelah ini Oke rasakan terus Sampai ada tarikan kira-kira Ada senyuman itu boleh gak dong Ada senyuman sedikit boleh Sakit gak tuh kak Bukti Ada rasa tertarik di leher Sampai dengan kunda kiri Nyari gak Ini pada saat ditarik begini sih Enak sih memang Enak betul Nah kalau sudah ada rasa tarikan Itu kita hitung sampai 6 Jadi ngitungnya kalau sudah tertarik ya Jangan dari awal udah dihitung Oke Jadi tarik dulu Pastikan ada rasa tidak nyaman disini Sedikit tidak nyaman Betul Baru kita hitung sampai 6 Oke Dan sisi satunya Berikutnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Baik lanjut Lanjut Satu lagi Ini yang punduk juga Punggung juga Dan juga berhubungan dengan leher Karena gimana pun otot di pundak itu Nempelnya di kepala Jadi sakit pundak itu sering bikin sakit kepala juga Yang terakhir adalah patah ke kanan Seperti ini Oh patah ke kanan Nah ini kalau tarik terus akan terasa Mulai dari leher sampai dengan ke pundak Oke Oke rasakan terus yang ada di leher Disini aku merasakan ada sedikit ngilu Betul Iya Nilu tapi ngilu yang enak ya Iya ngilu yang enak Itu yang kita bilang Sensasi tidak nyaman Tapi sedikit Berarti ngilunya yang tidak enak gitu ya Iya betul Tidak enak tapi Jangan terlalu dipaksa juga ya dok ya Jangan terlalu dipaksa Jangan over Makanya kita bilang sedikit Sensasi sedikit tidak nyaman saja Kalau tarik terus tidak nyaman Jadi ini aku merasakan bahwa memang sedikit tadi Dibilang sama dokter Betul Jadi ini ada rasa Yang agak sakit tapi Sakit-sakit enak gitu Sakit-sakit Kalau dipijatkan Aduh sakit tapi sakit Tetap enak gitu ya Betul Sisi-sisi ini juga sama Apalagi Kak Bekti Dominan kanan apa kiri kalau kerja Atau kalau nulis Aku kanan Kanan berarti kalau Tarik ke kiri Akan lebih enak lagi Coba Oke Aku malah enakan Lebih enak ke situ Oke Mungkin tidurnya kali ya dok Bisa juga Posisi tidur Membuat kekakuan Betul-betul Nah Aduh Jadi kok Gini doang Aku merasa enakan loh dok Berarti memang harus diterapin Lebih sering lagi Mungkin kekurangan olahraga juga Bisa jadi ya dok ya Oh kurang olahraga juga dok Kurang stretching itu juga Kurang stretching Kalau punggung dok Pinggang apa punggung nih Misalnya Pinggang Agak physical distancing Oh iya Kita ke Pundak sini ya Pundak ya Oke sambil duduk aja Oh sambil duduk lagi Oke dok Ini kita bisa Taruh tangan ke depan begini Oke terus Tarik Tarik Ini untuk Ini untuk punggung sebelah sini Ini kan ada tulang Kemudian tulang yang nyambung ke tulang tengah sini Ini kita targetnya sini Sini juga daerah yang paling sering kaku Tarik terus sama seperti tadi Sampai ada rasa sedikit tidak nyaman Ini sih enak dok Enak ya Enak sekali Oke Kemudian sisi satunya Satu lagi Nah ini yang paling penting sebenarnya Dan mungkin kalau pakaian juga diusahakan untuk lebih nyaman ya dok ya Kalau misalnya terlalu ketat-ketat juga Betul Enggak maksimal nanti untuk gerakannya Betul Oke Apalagi dok Itu yang paling penting Lalu kaki dok biasanya juga Kaki Satu lagi ya kaki ya Karena biasanya kan kita duduk lama kerja Kemudian di perjalanan juga misalnya udah mulai macet sekarang nih Pasti kaki mulai pegel Saya akan tunjukkan satu untuk hamstring atau untuk paha yang belakang Dan satu lagi untuk paha yang depan Di kursi aja ke Bekti boleh Oke oke Berdiri di atas sini Berdiri di belakang kursi Oke Oke di belakang sini Nah Sambil pelan-pelan Tarik kakinya Kaki yang kanan aja ya Tarik ke atas begini Oke Enggak kaki yang kanan aja Kaki yang kanan aja Kanan ini Oke betul Kaki kanan dengan tangan kanan ya Betul Tarik terus sampai terasa tarikan mulai dari paha Sampai dengan ke lutut Betul Terasa ketarik ya Tariknya ya dari paha ya Betul Ini yang paling penting Ini kalau pegel pada paha Itu juga pegel pada mulai dari panggul sebenarnya Panggul sampai dengan kepaha Oh dari panggul bisa juga Karena kalau kita berdiri lama Otot ini yang paling sering kaku Nah apalagi kalau ini ya Pake hanggul gitu ya Wah bener banget Itu yang penting tuh Dan itu selain ini kalau misalnya saya Biasanya saya pribadi suka naikin kaki dok Boleh Naikin kaki terus Ditarik Iya ditarik Itu boleh Boleh juga ya Itu untuk hamstringnya Betul Untuk hamstring Kalau betis dok Betis Aku kan suka nyetir tuh dok ya kan Kok gitu kalau nyetir lama-lama dok Kita mau disini apa disitu Terserah dokter deh Terserah Disini kali lebih pendek Oke Boleh sambil duduk biasa Betul Saya sambil contohkan disini ya Iya Luruskan kakinya Oke luruskan Pastikan lurus sekali Karena kita bisa merasakan tarikan Kalau otot itu lurus Kalau sudah lurus Kita tinggal tarik ke atas Seperti ini Dan sebisa mungkin kita tarik ke atas Gini Oke Kerasa sekali tarikan di betisnya Sampai kesini Ya Sampai Di belakang paha Betul Nah Ini kalau udah rasa tertarik Ditahan sampai 6 Terus Setelah 6 baru relaksasi kembali Jangan lupa sisi satunya juga sama Oke Jadi kita tarik ke atas Terus Berberapa lurus ya dok Iya Sampai lurus Rasakan tarikan di paha itu Dan di betis Seperti betul ditarik Seperti tertarik begitu ya dok Ini Bagus banget tipe biasa Untuk anda yang Suka nyetir Lama-lama Iya betul Untukannya Pagi nyetir kan kaki kita Pasti negok begini kan Pasti pegel Atau yang high heels Kayak dokter Sila kan Pake high heels Pasti betisnya akan pegel sekali Nah dok Ini kan kalau misalnya Lagi pegel kayak gitu dok Itu Bagus gak sih Kalau misalnya Kalau lagi punggung gitu dok Pinggang gitu Itu bagusan di kerok gitu Atau dipijit gitu dok Sebenernya kan ototnya lagi kaku Apapun caranya Yang penting kita bisa Melemaskan ototnya Pijit salah satunya Betul Namun pijitnya juga harus Relaksasi yang pelan saja Karena kadang kalau pijit terlalu kencang Otot itu bukan semakin relax Bahkan dia akan semakin kaku Betul Jadi kalau otot itu dia punya aksi reaksi Makin kita tekan Dia bukan relax Dia semakin kaku Karena kalau lagi pegel sekali Iya Jadi kalau pegel Minta dipijitnya gak usah terlalu kencang Yang penting kita relaksasi Lebih enak Ototnya yang tadi yang kaku Lebih relax Balik ke panjang normalnya Keluhan nyeri juga nanti hilang Oke Nah dok ini juga Banyak yang nanya juga nih pemirsa Bahwa kalau misalnya Kalau ngulet itu gimana Karena takut juga Mereka nih misalnya lagi duduk Terus tiba-tiba ngulet Terus gak balik Ngulet gitu dok Eh keram dok Akhirnya dok Sebenarnya lihat ya Kalau misalnya relatif masih muda Itu gak apa-apa Cuman ya gak boleh over sekali Karena kalau ngulet juga Dia akan membuat Tarikan-tarikan tertentu Pada struktur yang harusnya Gak boleh ditarik Misalnya kan ada namanya ligamen Ada namanya tendon Ditarik boleh Tapi kalau dia terlalu berlebihan Dia bisa juga over stretch Kalau ligamen amat tendon Itu dimana tuh dok Kalau tendon itu urat Kalau orang bilangnya Jadi ujungnya otot Yang nempel ke tulang Itu namanya tendon Misalnya Kak Bekti nih Makan stick Yang merah itu kan Stiknya atau ototnya Yang putih Yang alot itu Yang keras Itu tendonnya Ya tuh enak tuh dok Aduh jadi pengen stick Ada gerakan-gerakan lain dok Yang mungkin Punggung itu sering banget Punggung tuh kayaknya ya Enak banget Kalau dipijek gitu Diinjek-injek gitu Atau anak-anak aku tuh Enak banget tuh dok Tapi kalau mungkin bisa kita Self-healing gitu dok Untuk diri sendiri gitu Oke Kalau punggung Sebenarnya kita bisa bantu Dengan posisi duduk juga bisa Saya ambil duduk boleh Kak Bekti Oke duduk Kita bisa tarik ke atas Oke Ini sebenarnya udah Posisinya yang bagus Bagus Kita rasakan tarikan Di otot di punggung kita Iya Oh iya bener juga Iya betul Sudah mulai kerasa Kalau kita mau lebih Biasanya saya turun ke bokong ya Ini seperti duduk begini Oke bagus Tarik ke atas juga Nah ini turun ke bokong Wah bisa gak tuh Kak Bekti Bisa 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 Jadi kalau kita mau Kalau kita mau Punggung yang bawah sini Kita tarik satu gini aja Oke Tahan Hold Biasa sampai enam Tapi kalau dok Saya kadang-kadang Pegelnya suka Eh bokongnya suka kaku Atau suka pegel Lagi kalau perempuan Atau laki-laki kan suka Naruh dompet di bokong Untuk duduk lama Nah itu suka sakit Nah kita bisa seperti tadi gini Oke Kemudian tarik ke atas Tarik ke atas Oh terasakan Tarikan Dari mulai pinggang Sampai dengan ke bokong Gimana rasanya Kak Bekti Enak banget loh Pada saat ditarik begini Jadi semua tuh Punggung ya Sampai sini Sampai sini bahkan gitu dok Itu terasa Tarikannya dok Ini kalau misalnya gerakan yoga Juga ada dok yang kayak gini Tapi kayak digendong gitu kakinya Itu bisa sampai Kayak gitu juga ya dok ya Cuman kalau yoga kan Mungkin belum semua orang terbiasa Kalau ini bisa dilakukan Dan dalam posisi duduk Lebih aman Dibandingkan dalam posisi tiduran Kalau tiduran biasanya Tarikan itu juga bisa bikin Yang pinggang yang gak sakit Jadi sakit Kalau terlalu over Tapi kalau duduk Kita bisa kontrol lebih mudah Harus tahu Batasan diri sendiri ya dok ya Betul Lebih enak duduk berarti gitu Lebih enak hal seperti ini ya dok Dan posisi kita lebih bagus Kalau misalnya ada gak sih Takutnya nanti Ada gerakan-gerakan Yang malah bikin keseleo gitu Nah itu yang harus hati-hati juga Betul Biasanya pada pinggang Misalnya Kak Bekti kebetulan sakitnya kan pinggang Betul Pada kasus yang saraf kejepitnya sudah agak berat Gerakan seperti sit up Atau gerakan seperti tiduran tadi Dan menarik ke belakang ini Harus hati-hati sekali Karena kita khawatirkan Bantalan sendinya itu Semakin nekan Dan menjepit si sarafnya Oh gitu Jadi memang ini gerakan-gerakan yang aman Tapi ingat gak boleh terlalu over Dan kalau memang sebelumnya sudah ada sakitnya Lebih baik dikonsultasikan dulu Biar gak semakin bahaya Nah dok Padahal gak sih gerakan-gerakan yang dilarang gitu dok Untuk apa namanya Orang-orang yang mungkin Yang tidak boleh gitu Melakukan gerakan tersebut gitu Sebenarnya kalau misalnya ini Yang paling sering tadi kan kita bahas Misalnya Leher dan pinggang ya Yang paling ditakutkan Kenapa sih gak boleh over gerakannya Itu tadi saraf kejepitnya Jadi kalau misalnya nunduk Satu gerakan yang tadi Kita sudah menjelaskan tentang nunduk Kalau nunduknya over Padahal di lehernya sudah ada saraf kejepit Itu yang gak boleh Jadi nunduk terus ya Terus Semakin terus Nah ini sarafnya semakin kejepit Maka pada orang yang memang sudah didiagnosis Saraf kejepit di leher Boleh nunduk? Boleh Tapi sesuai toleransi Gak boleh terlalu over Jadi segini aja udah cukup Rasa tarikan sedikit tertarik Itu sudah cukup Jangan dipaksakan Baik Ini mungkin ada kondisi-kondisi tertentu lagi Yang masyarakat perlu tahu Misalnya pernah dipasang pen Pernah ada riwayat trauma Seperti apa dok yang misalnya dilarang? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita Bicarakan pasca trauma Trauma itu misalnya kecelakaan Terjatuh Atau dipasang pen tadi Misalnya pasca operasi Tentunya gerakan yang over itu tidak boleh Misalnya pada leher dan tulang belakang Banyak orang dilakukan operasi disitu kan Misalnya karena saraf kejepit Atau tadi misalnya dokter Sheila bilang Karena terjatuh dan trauma Tentunya gerakan yang over Gak boleh kebekti Misalnya tadi nunduk Boleh gak? Boleh Tapi sebatas ada tarikan saja Gak boleh dipaksakan Begitu juga yang dipinggang Kalau minum obat anti nyeri boleh dok? Boleh Oh boleh Boleh Cuman memang tetap harus hati-hati Tetap harus hati-hati Takutnya gini Kita minum obat anti nyeri Kita anggap gak sakit ya Terus makin nunduk Makin nunduk Gak sakit Padahal nyeri Ada obatnya Betul Padahal nyeri itu sebenarnya Sinyal yang bagus Malah kita jadi gak aware Dengan badan kita Betul Dia kayak alarm Jadi kalau misalnya nunduk Kalau kita ada nyeri Sensasi sakit Kita tahu kapan harus stop Tapi kalau misalnya kita minum obat anti nyeri Wah enak Gak tahu ya Gak tahu Oke baik Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Informasinya luar biasa Ini membantu sekali untuk Saya dan juga pemirsa yang berumah ya Karena mungkin Work from home Atau yang sudah bekerja gitu ya Dengan kondisi normal baru saat ini gitu Pastinya akan membantu Supaya gak pegel-pegel lagi Terima kasih dok 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 Terima kasih dok